Polemik ponpes Al Zaitun Indramayu dan pemimpinnya Panji Gumilang terus menjadi sorotan publik. Di samping itu, Dandim Indramayu, Letkol Arm Andang Radianto rupanya ikut terseret hingga viral di media sosial. Ada dua video yang beredar, masing-masing yang menampilkan Andang bersama Panji Gumilang dan soal testimoninya tentang Al Zaitun. Dandim Indramayu mengklarifikasi soal dua video viral tersebut dan menjelaskan kronologi sebenarnya, dijelaskan Andang, soal video testimoni, itu merupakan video tahun lalu dan bukan video yang terjadi baru-baru ini, kala itu, Andang diketahui juga baru menjabat sebagai Dandim Indramayu. Di video itu, Andang datang ke pesantren Al Zaitun, meninjau pertanian di pesantren. Selain itu, dia juga mengapresiasi ihwal ketokohan Panji Gumilang, kita angkatan darat di ketahanan pangan. Kita melakukan kegiatan di Al Zaitun, kita lihat sistem integrasi pangan yang ada di sana, ujar dia kepada Tribun Cirebon.com, Selasa, 27 Juni 2023. Dalam kegiatan itu, Andang mengakui sempat diminta untuk testimoni soal Al Zaitun. Adapun testimoni itu hanya seputar pertanian dan tidak melebar ke hal-hal yang lain, kemudian perihal video viral kedua, Andang secara pribadi mengaku terkejut dengan potongan video yang menampilkan dirinya bersama Panji Gumilang, pasalnya, video tersebut diambil tanpa sepengetahuan dirinya. Adapun soal pertemuan itu, kata Andang, terjadi para Kamis, 22 Juni 2023, malam atau setelah pelaksanaan demo Al Zaitun jilid kedua. Kala itu kunjungannya ke Al Zaitun diketahui semata-mata hanya untuk membantu tim investigasi dari MUI dan Pemprov Jabar, mengingat, tim investigasi itu kesulitan atau tidak memiliki akses untuk masuk ke Al Zaitun. Dalam hal ini, Andang menegaskan, tidak punya kepentingan apapun dengan Al Zaitun. Klarifikasi yang ia buat merupakan kejadian sebenarnya dan tidak ada hal yang dipotong-potong, kepentingan saya adalah diberikan amanah, jabatan, dan tim saya bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat Indah Mayu. Saya juga tidak menyangka, karena tugas saya saat tanggal 22 malam itu selesai pengamanan demo, kita dengan Kapolres masih sudah kembali, disitu ada informasi bahwa tim dari MUI, kemudian tim dari gubernur dan bupati akan hadir ke Al Zaitun untuk mengerahkan surat Bapak Gubernur. Namun disitu ada kesulitan akses, ya kita tahu sendiri, masuk Al Zaitun tidak semudah yang dibayangkan. Saya tahu seperti itu, kami coba berkoordinasi, sehingga waktu itu saya dengan kabin ke Sepanggol di Ramayu, dengan protokol bupati, dengan staff saya, bergerak duluan ke sana. Bergerak duluan ke sana, saya yakinkan bisa masuk tim dari gubernur, dengan mana, dari bupati, saya nyatakan, saya telpon, saya kontak ke Indah Mayu Kota, barulah tim bergerak. Nah, itu kan ada waktuan jauh dari Indah Mayu Kota ke Al Zaitun, kan sekitar 1 jam setengah. Nah, disitulah terjadi diskusi saya, saya menyatakan itu ya, saya ingin tahu sih, apa yang menjadi kegundahan saya dan seluruh masyarakat, saya ingin tahu dan ingin ya, memberikan sarang lah, untuk stop untuk melaksanakan buka duanya. Tapi akhirnya, saya tidak tahu, karena saya lihat itu tidak ada kamera, mungkin secara diam-diam di videokan, dan akhirnya tidak. Tapi tidak masalah, saya tidak memasalahkan, tapi tolonglah melihat pada sudut pandang yang memang, objektif dan kenapa saya hadir di malam itu. Bukan, ada di sebuah yang Kapolresenggara dan sebagainya itu, yang saya laksanakan malam. Kalau yang viral itu, apa video gabungan? Potong-potongan, kemudian ada yang video lama, yang testimoni saya terhadap hal saya itu, memang bagus. Saya bilang saat itu, setahun yang lalu, saat melihat pertaniannya. Tapi dipotong-potong, di-framing bahwa ini seperti baru-baru saja kemarin. Baru-baru saja kemarin, bahwa ini bagus. Itu bisa dilihat di jejak digital, di Youtube-nya yang disangkutkan-sangkutkan. Dan disini kita punya, tapi ya, semua bisa melaksanakan hal tersebut, tapi saya sampaikan ini, apa? Kita ikhlas bekerja, bantu pemerintah daerah, bantu pemerintah, untuk menyelesaikan semua hal yang ada di wilayah. Kalau menarik video itu berasal dari mana, Mel? Sudah di edifikasi yang duduk itu. Ya, dari mereka. Dari sudut mereka itu. Jadi, letter U seperti ini. Ini mereka, ini mereka, kita sebagian di sini. Ini mereka, ini mereka, kita sebagian di sini. Cuma ada staff saya dua orang, dengan Dan Ramil setempat, kemudian Pak Kupung, Kapit, Kasbangkual, Indramayu, dan Protokol Ibuat, lainnya enggak ada, mereka semua. Jadi artinya pada malam itu, komandan tidak sendiri dibatih ya? Tidak sendiri, tapi kan di Youtube saya kelihatan sendiri. Saksinya masih ada. Oke, siap. Terima kasih.